Dan pemeriksaan untuk mengetahui informasi terkini terkait pemeriksaan Sri Mulyani, kita bergabung dengan Eko Frima Andani yang saat ini berada di Kementerian Keuangan. Ya, Eko, apakah pemeriksaan Sri Mulyani saat ini masih berlangsung, Eko? Eko Frima? Hingga kini kami masih menantikan terkait dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada mantan Menteri Keuangan, yakni Sri Mulyani yang diduga telah dilakukan pemeriksaan oleh Baris Krim Mabespori pada sejak siang tadi pukul 11 dan hingga sore ini. Dan hingga kini awak media masih menantikan apa hasil dari pemeriksaan yang dilakukan sejak pagi tadi. Dan tadi juga Kepala Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI, Brigadir Jenderal Victor Siman Juntak menerangkan jika Sri Mulyani sendiri memang akan diperiksa pada pagi hari ini. Namun awak media yang telah menantikan sejak pagi tadi tidak mendapatkan gambar kedatangan dari tim penyidik sendiri dan juga Sri Mulyani yang masuk ke kantor Kementerian Keuangan ini sendiri. Dan dari hasil pantauan lapangan sendiri, rencananya akan ada pernyataan resmi atau pernyataan vers yang dilakukan oleh Sri Mulyani pada saat lagi atau pukul 5 lewat ini. Sejumlah awak media berikut juga dengan petugas sendiri telah menyiapkan alat untuk dilakukannya konferensi pers pada sore hari ini. Dan terkait dengan kasus yang menjerat dugaan terkait Sri Mulyani sendiri, mantan Menteri Keuangan ini. Sri Mulyani sendiri diperiksa dengan kapasitasnya sebagai saksi terkait dengan dugaan surat persetujuan cara pembelian kondesat dan Sri Mulyani sendiri diperiksa selaku Menteri Keuangan yang menandatangani surat persetujuan tersebut sebagai syarat berlakunya kontrak kerja antara Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas dan juga PT Transpacific Petrochemical Indodama. Dan namun ternyata TPPI melakukan lifting sebelum ada kontrak kerja dari SKK MIGAS dan hingga kini belum diketahui apa peran dari Sri Mulyani dalam kasus itu dan makanya pada pagi sore hari ini maksud kami akan diketahui apa peran Sri Mulyani dalam kasus tersebut. Dan sore ini, Afi, pemeriksaan masih terus dilakukan dan memang akan ada pernyataan resmi yang akan dilangsungkan pada sore hari ini. Sedikit kami gambarkan terkait kondisi di kantor Kementerian Keuangan pada sore hari ini. Memang awak media yang telah menantikan sejak pagi tadi terus menunggu apa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Baris Krim Mabespori yang diduga telah dilakukan pada pukul 11 siang tadi. Pemeriksaan sendiri dilakukan tertutup. Kami awak media tidak mendapatkan gambar kedatangan dari penyidik sendiri. Begitu juga dengan Sri Mulyani yang melakukan pemeriksaan di kantor Kementerian Keuangan ini. Pemilihan kantor Kementerian Keuangan tidak dilakukan di Mabespori sendiri. Duga dilakukan dikarenakan permintaan dari Sri Mulyani sendiri dikarenakan data-data yang bersangkutan untuk melakukan pemeriksaan ada di kantor Kementerian Keuangan yang tepatnya berada di lapangan Banteng, Jakarta ini. Untuk sementara demikian, Afi, kami akan melakukan update informasi terkait dengan apa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Baras Krim Mabespori pada sejak pagi hingga sore ini. Demikian, Afi, kembalikan Anda ke studio. Ya, kami akan nantikan informasi selanjutnya. Terima kasih, Eko Frima, atas laporan Anda.